Intro Oke boy, balik lagi sama gue Aldi Rice di channel Vela terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di Hacer Wheel Nah, di video kali ini kita akan kembali mereview mobil dari customer HR Nah, kebetulan kali ini bukan customer HSR Wheel, namun HSR Forge Yang dimana velgnya ini berbeda dengan HSR Wheel pada umumnya Kenapa? Karena kalau HSR Wheel itu kan kebanyakan mostly casting Nah, kalau HSR Forge ini dia yang dibentuk dibuat secara forging Nah, ini kalian udah bisa tebak belum? Kira-kira mobilnya apa? Belum bisa? Yaudah, nggak apa-apa Eh, spas bukan Mana ada spas kayak gini, yuk bangun Oke, sekarang orangnya udah ada di dalam Ownernya udah ada di sini, tuh udah sinyum-sinyum Kita kali ini akan jadi supir dia Karena kali ini adalah beli velg, dapet supir dari HSR Let's go Eh, Pak Oh iya, iya, siap Saya udah mau terbang Siap, siap Oke, kasih Beli velg, dapet supir beneran ini, boy Mau nggak mau, udah lo yuk Berangkat kita, yuk Selamat siang, Pak Iya Biasa ya, Mas? Ke mana, Pak? Ke PS Oh, biasa Biasa, biasa Orang baru sekali ini, gue setirin biasa Alhamdulillah, beli velg, dapet supir Kenapa, Mas? Enggak, velgnya bagus Mantap Oke Saya sambil terbang, boleh nggak? Sambil terbang? Iya Kita kan ceritanya pengen ngobrol ini Oh, tapi saya ngobrol tadi sambil terbang Bisa, emang? Bisa, dong Wah, luar biasa Oke lah, kalau emang memungkinkan Iya, saya profesional, Mas Oke Oke Silahkan Jadi kita chasing mobilnya, sekalian ngobrol Oke Nah Oke, boy Jadi Sebelum kita melalui ke perjalanan Alangkah baiknya Apabila Penumpang di belakang Mungkin memperkenalkan diri gitu ya Oke Siap Boleh? Boleh Boleh Hey, guys What up Nama saya Irwan Mungkin lebih akrabnya One Glove Biasanya teman-teman panggil Glove gitu Hobi saya adalah Menerbangkan drone Selebihnya, ya Seperti itu Dan ya Udah punya usaha kecil-kecilan lah Alhamdulillah Bisa buat beli velg Gitu, Pak Tapi mobilnya enggak beli? Ehm, kebetulan Mobilnya Punya istri saya, Pak Oh Saya pinjem sama istri saya Jadi Aku manggilnya apa nih? Glove aja Boleh Glove Bang Glove? Ya Siap Glove itu bukan artinya sarung tangan ya? Betul Saya dulu pakai sarung tangan Sekarang udah enggak lagi Kenapa? Karena saya tahu Dulu tuh saya ke DJ Masal di Dulu DJ? Iya Terus kalau DJ pakai sarung-sarung tangan gitu Oh Oke Betul Udah lama? Gila Hahaha Apa sih? Ternyata Ini kebetulan kita syutingnya di Ini ya Apa namanya? Tempat tertutup ya Bo Private property Private property Ini garanannya kosong juga Enggak ada apa-apa Clear Aduh Abrak apa tuh? Enggak apa-apa mas Enggak apa-apa ya Mobil istri kan ya Kelak saya kuat Oke Aku panggil Bang Glove ya Oke Siap Bang Glove Ini yang kita naikin mobil apa sih? Ini Alphard 2021 Anniversary Edition Anniversary Edition Anniversary Edition Iya Kebetulan kan si Toyota Di tahun ini tuh Ulang tahun ke-50 Oh Nah bedanya cuma dapet badge 50 anniversary aja sih Di belakang Terus dapet apa lagi? Sama dapet mobilnya Udah itu doang sih Badgenya cuma 50 anniversary aja Kiranya dapet Ini lagi Dapet apa Dapet isi angin sih mas Oh isi angin dapat Oke Kenapa Bang Glove Pilih mobil ini untuk daily driver ya? Alright Jadi singkat cerita Ini adalah Oke terima kasih Kan singkat Jangan panjang panjang Oh iya iya Betul Iya betul Jadi sebenarnya ini mobil Demenannya Bini Oke Jadi waktu itu Cari mobil ini tuh Bini sebenarnya gak setuju Karena dia pikir Mobil gede Terus udah gitu Kita nyetir sendiri kan Masal di kita gak pake supir Dan terus Dia bilang Mobilnya gede nanti Gimana kalau jalan sempit Blah 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 Cuman Pas kebetulan kita lihat Waktu itu Sebelum punya Alphard Saya pake Velfire Masal di 2013 Velfire sama Alphard kan Kayaknya Kalau gak salah Satu jenis ya Iya betul Cuman beda tampang aja sih Yang satu dari Dirakit di Jepang Yang ini dirakit di sini Gitu Iya jadi Singkat cerita Lagi Akhirnya ternyata Istri saya malah Lebih demen mobil beginian Masal di Iya akhirnya yaudah Waktu itu Kita Dari Velfire Ke sini Kita ganti Karena kita tau kan Mobil karakter ini Sama-sama lah ya Cuman beda Ya mungkin beda Ada sedikit Wajah dan lain-lainnya Yaudah Mungkin dia memutuskan Beli mobil ini Lanjut gitu Udah Iya gitu aja Jadi Ibaratnya Lu menganut sistem Happy wife Happy life lah ya Betul banget Jadi gue harus Bahagiain dia dulu Baru gue bisa Modifikasi Iya Ngomong-ngomong Modifikasi nih Alright Bang Glove Apa aja yang udah disentuh nih Buat mobil kesayangannya nih Alphard tahun 2020 ya Eh 2021 ya Apa nih Yang sudah disentuh Sebenernya Mobil wedding nih kan Iya Jadi sebelum dengan di velak Itu Emang Wedding Apa namanya Wedding stok ya Looknya ya Sekarang Dan kebetulan Saya jadi Agak sedikit curhan nih Saya ini kan suka sneakers Mas Aldi Yang dimana kita tahu Kalau kita pakai Sepatu itu Kalau bagus Looknya jadi lebih Fresh gitu ya Betul Nah gitu Sama pun kayak si mobil Mas Aldi Makanya Saya ganti kakinya dulu Baru nanti ke yang lain Velak adalah Menurut saya Paling penting sih Buat look Di sebuah mobil Di sebuah mobil Oke Jadi Kayaknya mirip Harganya lebih Murah deh Ya ini beda Ini versi baru Saya jelasin gitu Dan saya sambil Tau gak mas Aldi Saya tuh ngejelasin Sambil ngeliat Youtubenya HSR Di saat Hari itu upload Saya pera-pera nonton Ini bagus loh Padahal lu udah nonton Sebelumnya ya Yes Betul Tapi lu pera-pera nonton lagi Depan diri lu Harus Harus kayak gitu Mas Aldi Itu teknik Teknik yang baru ya Teman-teman ya Kalau lu pada mau Minta izin bini Betul sekali Sebaiknya Lu nonton nih Apa barang yang mau lu beli Depan dia Jadi pas ambil nonton Lu bisa langsung Yap Gitu Bang awas itu pohon bang Eh Gak aman Baterai masih aman Baterai masih aman 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 Kan profesional Oke Terus pertanyaan gue nih Alright Kenapa HSR Kenapa HSR Jadi gini Mungkin Gue tuh Berkecimpung di dunia drone kan ya Lumayan lama Terus udah gitu Gue itu bermain Sama Kawan-kawan Di dunia otomotif juga Gitu Sebenernya circlenya gak banyak sih Cuman ada lah teman-teman Nah Waktu itu gue sempet kerja Dan gue Di acara itu ada Masak barais Gitu Dan dari situlah gue kenal HSR Jadi ini adalah velg yang sekarang Ini adalah HSR kedua gue Mas Aldi Sebelumnya yang Velfair itu ya Sebelumnya yang Velfair itu Yang versi Aduh gue lupa deh Nah kalau yang Velfair itu deh Ini kan Kalau ini kan bener-bener baru banget Ini baru geres banget kan Kalau yang Velfair itu kan Itu yang castingnya HSR punya Berapa lama dipakenya? Setahun ada kali ya Setahun? Karena gue harus upgrade mobil gitu Masalah bukan karena velgnya Jadi gue jual Beserta velgnya Karena gue waktu itu tukar tambah Oke Jadi gue harus jual Gitu Dan upgrade ke Alphard yang ini Makanya gue langsung ganti sepatu Gimana pengalamannya pakai velg HSR Selama satu tahun? Dan waktu itu Jadi setelah sekitar sebulan gue pakai Gue langsung bawa mobil itu Ke Jogja dan Solo Dan itu enggak ada problem sama sekali Oh berarti langsung dipakai road trip lah ya? Jalan jauh ya? Langsung gue gaspol Bang bang turunin aja lah bang Turunin ya? Iya bang Yaudah siap siap Kenapa mual ya? Mual? Padahal gue yang mual Enggak maksudnya Biar lebih lu Padahal walaupun sambil nerbangin drone Tapi dia bisa sambil ngobrol Keren loh Buat tasknya sekali loh Harus Keren Besok-besok kita challenge dia Jangan sambil nyetir bawah biasa ya Kita challenge dia sambil slalom ya Aduh Siap-siap Turunin aja mas Kita landing ya Ini ngomong-ngomong Bang Glove ini udah sejak kapan Mainin drone kayak gini nih? Sekitar 2015 lah Mas Aldi 2015? Iya 2015-16 deh Udah berapa kerugiannya? Lumayan banyak sih Langmu nanya udah berapa keuntungan? Lumayan banyak Ini enggak Udah Pokoknya hashtagnya habis banyak Habis banyak? Tapi masih terus dijalankan? Masih seru mas Aldi Boys will be boys kan? Kalau kata orang Betul Mainannya doang yang berubah ya? Iya betul Dari yang kecil Berubah jadi yang gede Ini kayak yang gue bawain nih Mungkin dulu mainan doang Main mobil-mobilan Betul banget Sekarang jadi mobil beneran Alhamdulillah Udah turun belum mas? Udah Lihat landing Siap Nah gitu lah Siap Kan enak gitu Gimana? Sehat? Agak mual sih Abis ini saya harus minum Bang Glow Ini mungkin teman-teman kita yang pada nonton juga Pengen cobain drone gitu segala macam Lu punya ini enggak sih Apa namanya Hal-hal apa saja Dan berapa sih budget yang diperlukan Untuk pemula lah Memulai permainan seperti ini Jadi gini Ini kan yang drone yang gue mainin Ini kan drone racing Mas Aldi Mungkin ada beberapa tipe Mungkin Mas Aldi juga pernah mainin Kayak macam Mavic Dan lain-lainnya Untuk versi yang drone racing kayak gini Itu startingnya sebenarnya simple sih Mas Aldi ada sekitar dari 1 juta Sampai paling mahal tuh mungkin 20 jutaan Yang 1 jutaan ada? Ada dong Jadi Jadi hobi drone ini fleksibel sih Mungkin simpelnya kayak HSR kali ya Jadi 1 merek Tapi kan banyak varian Dan harga itu dari murah sampai mahal pun ada Iya betul Kayak gitu sih Sama lah drone seperti itu juga berarti Betul Oke Nah terus Ada tips-tipsnya sendiri gak sih Kalau misalnya baru Oke lah Anggap lah Misalnya udah kebeli nih Drone nya 1 jutaan misalnya Terus mau latihan apa segala macam Itu ada tips-tipsnya lah Paling kalau dari gue sih Masukannya paling lebih Perbanyak kayak simulator gitu sih Jadi Kita kan punya simulator Mas Aldi Jadi Kalau misalnya kita udah punya remote Kita bisa connect as a controller Di PC ataupun Mac atau Windows apapun gitu loh Jadi kita lebih baik Ketimbang kita habis banyak Jadi kita mendingan ngelancarin di simulator dulu Kalau emang udah yakin Ya udah Kita baru ke real drone nya gitu Jadi gak mesti harus selalu pakai drone langsung Yes betul Misalnya di rumah aja juga ya Ya udah bisa tinggal Misalnya lagi hujan atau apa Ya kita terus Tetap stick time istilahnya gitu Biar motorik kita tetap Reflect gitu Karena memang kalau gue liat Kalau main drone ini Yang benar-benar terlatih itu adalah reflect ya Betul banget Betul banget Sama kita harus fokus Dan untungnya kita Kita kan pakai goggles nih Mas Aldi Jadi kita gak keganggu sebenarnya Kiri kanan Atas bawah Jadi kita benar-benar fokus Di kamera drone Kedepan aja gitu Makanya saya fokus tadi Pas lagi nyetir sambil ngedrone Karena kan saya gak bisa liat kiri kanan gitu ya Bola mata saya maksudnya ya Nah gitu Jadi lurus ya Jadi kita fokus Walaupun diajak ngobrol Ada ini gak sih Ada perkumpulan Ada dong Kayak yang masal dilihat Tadi di depan itu kan ada temen-temen saya drone juga Nah itu Nah ini dia bermain drone juga Jadi kita punya komunitas Nah ini kebetulan Satu hobi Ya gitu Main bareng Nah ini kalau misalnya mau join komunitas kayak gini Apa segala macemnya Ada yang bisa dihubungin gak sih? Ada dong DM gue aja At One Glove TV DM ke Bang Glove aja langsung? Ya Instagram aja langsung Nanti kita bicarakan Nanti saya biasanya kalau misalnya Let's say Daerah apa? Daerah ini Ya kan? Daerah apa? Daerah ini gitu kan Yaudah Nanti ada ini Nanti misalnya depok Yaudah gue ke depok gitu Oh bisa Maksudnya dipanggil kayak gitu Yang penting tinggal nyari Ininya doang Oke lah Kalau kayak gitu Kayaknya gue nyetirin sampe sini dulu aja Capek juga ini muter-muter Udah 17 lap tadi Betul Mantep banget Bang Bang gue mau tanya Lu benti velg dimana sih? Di Raja Wali Jadi gue dua kali disitu juga Dulu sama yang ini tracknya di Raja Wali juga Karena gue waktu itu sempat kontak Raja Wali Untuk cari velg yang ini Mereka bilang Ready yaudah Terus gue bilang Yaudah besok gue fitting Boleh gak cobain Si tipe yang satu sama satunya gitu Gue bilang Oke Dia bilang gitu Pelayanannya gokil sih Apa? Menurut lu pelayanannya apa? Kayak gimana sih? Maksudnya boleh ceritain gak? Mungkin gini Simpelnya Biasanya kan Kalau orang cari velg itu Harus bener-bener yang klop gitu ya Betul Karena kita pakai untuk manjang gitu ya Maksudnya gak sehari dua hari gitu kan Betul Dan kita kan harus Cobain gitu Cocok-cocokan gitu kan Karena kalau cuma liat foto doang Kayaknya kurang srek gitu ya Nah enaknya tuh disitu Fitting itu kan emang butuh waktu ya Cuma mereka tuh Ngelayaninnya tuh dengan Dengan seru gitu Dan Orangnya asik-asik sih Jadi misalkan saya minta Coba dong tes ini ke sini Oh iya boleh boleh cobain gitu Mereka aktif sih Oh nyobain-nyobain Iya gitu Kadang kan orang mungkin Kalau beli velg mau fitting Cuma gak enak gitu ya Karena kan Abis ini ganti ini ganti ini Gak enak gitu ya Kalau mereka tuh kayaknya Seru aja gitu Saya lagi diam aja ada satu Mau cobain gak tes disitu Yaudah cobain deh Boleh sambil nunggu ban waktu itu gitu Seru sih Namanya juga coba-coba kan Yang penting jangan bikin anak aja Coba-coba Iya Semana-mana Terus apalagi mas Selain fitting-fitting Apalagi yang disana yang asiknya Dan tahun lalu tuh Gue kesana tuh Belum ada sporing ya Nah tahun ini kemarin ada loh Udah ada Mantep banget Mantep Itu sih yang keren Jadi ya memang Kita kan emang kejarnya One stop service Ganti velg Langsung balancing Sporing segala macem Di situ Kayak gitu Keren sih Servicenya top notch Mas Pertanyaan ini nih Pamungkas nih Oke Pamungkasnya tuh Maksudnya saya nyanyi Iya Sampai mungkas Bukan ya Oke Maksudnya Garing kawan-kawan Iya Kayaknya gak apa-apa Maklin namanya juga Kita konten otomotif Bukan konten komedi Oke Bang Oke Seran yang terakhir nih Lu punya kritik atau saran gak Untuk HSR Will Atau untuk Raja Wali Buat HSR Will Atau Raja Wali Buat Raja Wali Si so far gak ada kritiknya Cuma paling Ratain aja Jalanan depannya Iya Dia yang agak naik gitu Iya Kasihnya mau mobil siapa Kayaknya susah dia naik ke situ Lumayan Lumayan Brio gue pernah mentok Nah iya itu sih So far ya All good sih Service mantap Terlepas dari Segala Tempat itu aja berarti ya Betul Itu aja gundukan depan Mantap sih Kalau untuk HSR sendiri HSR tersendiri Dengan adanya Konsep Forge ini sih Udah bagus banget ya Masukannya paling Ya kalau Apa namanya Caps gue hilang ya Tolong ada replacementnya gitu Oh kalau dopnya hilang Iya dong Doain ya Iya dong Soalnya velg lu itu baru Cuma ada satu Dan lu The only one yang pertama pake Makanya gue tiap malem Doa biar dop gue gak hilang Enggak lah Kalau dop yang Forge ini Berbeda dengan dop casting biasa Alright Kalau casting biasa itu Dia biasanya cuman kayak plastik gitu doang kan Nah temen kalau misalnya dop yang Forge Itu dia lebih ke aluminium juga Jadi dia akan lebih susah hilang Oke Wah kalau dibuka ternyata gue lebih cerah Kenapa ngantre tadi Oke Bang Love Thank you so much Thank you Thank you Makasih banyak Udah mau bincang-bincang Udah mau ini segala macem Bentar deh Ini kalau gak salah bisa buka pintu belakang otomatis Di belakang Di atas kiri Oh yang sini ya Tuh tuh Di atas kiri itu open Oh yang ini ya Buka dulu locknya Oh yaudah bang Makasih banyak Ya udah silahkan turun Makasih ya Jadi jangan lupa inget velg Inget ke SR Oke Tapi kan ini mobil saya ya pak Gak bisa Sudah gue ambil lali Siapa suruh gue jadi supir Jadi beli velg diambil mobil Iya lah Bukan beli velg dapet supir Yaudah lah Beli velg hilang mobil Yaudah Assalamualaikum Tega lo emang Gue ambil port lo Waduh Ya